Ya ini lanjutan video kemarin Jadi disini ini nanti kita akan gambar skema dan membahas cara kerjanya Disini kita gambar dulu skemanya Jadi disini induktor Kemudian disini kondensator Kemudian disini AC IN AC IN Lalu AC OUT AC OUT Nah sudah selesai Jadi rangkaian ini namanya series resonance Dan seperti yang terlihat Rangkaian ini sangatlah sederhana Terdiri dari satu induktor dan satu kondensator Dan rangkaian ini juga sangat efisien dalam menaikkan tegangan Namun rangkaian ini memiliki satu kekurangan yang besar Yaitu tegangan outputnya itu sangatlah acak dan sulit diprediksi Dan jika kalian menginginkan tegangan output yang stabil Kalian bisa menambahkan satu ripple induktor Atau satu ripple transformer disini Dan rangkaian ini Kalau versi DC nya itu Seperti ini Dan sekarang kita bahas cara kerja Regulator tegangan DC ini dulu Jadi disini ada zener Dan zener ini Dia memiliki tegangan breakdown Dan jika kita memberi Zener ini Tegangan yang sama Atau lebih tinggi Daripada tegangan breakdownnya Maka zener ini akan aktif Dan zener ini akan mulai Menarik arus listrik Saya beri contoh Disini kita pakai zener Dengan tegangan breakdown 5,1V Dan Kita pakai tegangan input 12V Karena zener ini Kita beri supply tegangan di atas Tegangan breakdownnya Kita kasih supply 12V Maka zener ini Akan aktif Dan dia akan mulai menarik arus listrik Sampai tegangan di antara Kedua kaki zener ini Mencapai 5,1V Sehingga Di bagian output sini Kita mendapatkan Tegangan 5,1V Jadi sekarang Tegangan outputnya disini Teregulasi menjadi Teregulasi menjadi 5,1V Dan satu lagi Resistor disini Dia berfungsi sebagai Pembatas arus Dan Pembatas arus itu Adalah suatu kehajiban disini Karena pada saat zener ini Dalam keadaan aktif Zener ini akan berusaha Menarik arus Sebesar mungkin Dan tarikan arusnya itu Bisa sangat-sangat besar Sampai bisa menyebabkan Zener ini Rusak dan terbakar Dan oleh karena itu Disini Kita beri resistor Sebagai pembatas arus Agar zener ini Tidak menarik arus Secara berlebihan Dan untuk regulator tegangan AC Itu dia juga Kurang lebih sama Seperti regulator tegangan DC ini Dimana disini Resistor kita gantikan Dengan induktor Dan zener Kita gantikan dengan Saturable induktor Kalau disini Zener ini Memiliki Yang namanya Tegangan breakdown Disini Saturable induktor ini Juga memiliki Sesuatu yang namanya Titik Kejenuhan Atau titik saturasi Yang dimana Jika Saturable induktor ini Masuk ke dalam Titik saturasi Dia juga akan Menarik arus yang besar Dan Dia bisa menjaga Level Tegangan Output AC Disini Namun Regulator tegangan AC ini Dia memiliki Satu kekurangan Yaitu Tegangan inputnya Tidak bisa lebih besar Daripada tegangan outputnya Jadi Rangkaian ini Hanya bisa menurunkan Tegangan Tidak bisa digunakan Untuk menaikkan tegangan Dan Untuk mengatasi Kekurangan itu Kita bisa Mengubah Gulungan Pada Saturable induktor ini Menjadi Menjadi seperti ini Kalau gulungannya Kita Rubah Seperti ini Tegangan outputnya ini Bisa lebih tinggi Daripada tegangan input Oh iya Satu lagi Kondensator ini Adalah Kondensator Resonansi Jadi Kondensator ini Dia beresonansi Dengan Saturable induktor ini Tujuan menambahkan Kondensator Resonansi Adalah Untuk menajamkan Titik saturasi Daripada induktor ini Dengan titik Saturasi yang Lebih tajam Kita bisa Mendapatkan Regulasi tegangan Yang lebih baik Dan Tegangan output Yang lebih stabil Dan saya rasa Cukup sampai sini saja Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton Dan Jumpa lagi Di video saya selanjutnya